Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan melakukan uji coba kecepatan dua merek SD Card, yaitu Sandisk dan juga Vigen. Walaupun kedua merek SD Card ini berbeda, tetapi masing-masing mempunyai penyimpanan yang sama, yaitu 32GB. Kemudian untuk kecepatannya juga sama, masing-masing ini kelas 10, jadi bisa mengirimkan atau menyimpan data sebesar 10MB per second. Nah, sekarang akan kita uji dari kedua merek ini mana yang lebih cepat. Oke, langsung saja silahkan simak tutorialnya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, pertama sekarang kita tes dulu yang merek Vigen 32GB. Oke, saya masukkan ke HP. Kemudian untuk melakukan pengujian kecepatannya, disini saya menggunakan aplikasi SD Card Test. Kemudian pada menulis dan membaca, kita pilih semua. Lalu setelah itu, pilih untuk penyimpanan SD Card, yaitu removable SD Card. Berikutnya kita cek untuk kecepatannya sekarang, pilih mulai. Tunggu beberapa saat waktu berjalan. Oke, disini untuk aplikasi SD Card Test, melakukan pengetesan pengiriman file ke SD Card yang tadi sudah dipasang, yaitu SD Card Vigen. Untuk pengujiannya, aplikasi ini mengirimkan file sebesar 8GB. Dan akan kita lihat untuk kecepatan menulis atau kecepatan transfer datanya. Oke, untuk waktu sekarang saya persingkat. Oke, untuk kecepatan menulis, disini sudah didapatkan, yaitu 26MB. Jadi untuk transfer data dari SD Card ini lumayan cepat, yaitu 26MB. Kemudian untuk membacanya pasti lebih besar, yaitu 82MB. Nah, sekarang akan kita bandingkan dengan SD Card yang sendisk ini. Ini sama-sama kelas 10. Dan untuk data yang pertama bisa diingat, menulis 26MB dan membaca 82MB. Sekarang kita bandingkan mana yang lebih baik. Oke, sekarang untuk SD Card yang Vigen-nya saya keluarkan dan ditukar dengan yang sendisk. Dan nanti akan kita ketahui bagaimana kecepatan dari sendisk ini. Apakah bisa mengalahkan dari yang Vigen. Oke, sudah terdeteksi. Kemudian kita buka lagi aplikasi SD Card Test. Kemudian sama seperti tadi, menulis dan membaca kita pilih semua. Kemudian untuk disini removable SD Card. Lalu kita mulai untuk pengetesan. Oke. Seperti tadi untuk pengiriman transfer data terlebih dahulu sebesar 8GB. Ya, kita tunggu sampai selesai. Oke, untuk pengetesan dari kecepatan SD Card merek sendisk ini sudah selesai. Dan bisa kita lihat. SD Card. Untuk kecepatan menulis ataupun transfer data 20MB. Lebih sedikit dari yang Vigen ini yang mampu melakukan kecepatan data untuk transfer yaitu 26MB. Padahal mereknya Vigen ya. Kemudian untuk kecepatan membaca tidak jauh beda ya. SD Card ini mampu berjalan membaca 81MB per second. Jadi kesimpulannya SD Card yang terbaik di pengujian ini adalah SD Card merek Vigen. Walaupun memang digadang-gadangkan merek yang terbaik adalah sendisk. Tapi ternyata setelah saya uji, Vigen menjadi terbaik yaitu 26MB. Ya, diluar dugaan bukan? Oke, mungkin sekian saja untuk video uji coba testing SD Card pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.